Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah, penjualan hewan kurban kambing di Banjarmasin mengalami peningkatan. Kondisi ini akibat harga sapi yang terus naik. Salah satu tempat yang mengalami peningkatan permintaan hewan kurban kambing di kota Banjarmasin adalah kawasan atasan kecil barat. Pedagang kambing musiman mengaku seluruh kambing dagangannya habis terjual dengan harga antara 2,5 hingga 2,7 juta rupiah per ekor. Penjualan hewan kurban kambing diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 5 persen dibanding tahun lalu, lantaran harga sapi yang terus naik hingga 17 juta rupiah per ekornya. Hingga satu pekan Jelang Idul Adha, pedagang mengaku 100 ekor kambingnya telah laku terjual dan tinggal menunggu diantar ke konsumen. Soalnya untuk hewan kurban, karena tahun ini kan untuk sapi 2,5 juta, Jadi orang banyak memilih kambing, karena kambing gata-gata pasaran 2,5 juta. Harga kambing di sini di sekitaran 2 juta setengah, bisa naik uniknya sedikit lah, 26, bisa 27, yang besar. Kalau yang kecil lagi bisa dibawa 2 juta. Pedagang memperkirakan harga hewan kurban terus naik akibat masih tingginya permintaan oleh masyarakat yang ingin menunaikan ibadah kurban tahun ini. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews, melaporkan.